Intro Apa kabar pemirsa bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlementaria Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI Inilah Warta Parlementaria selengkapnya 50% lebih anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Danau Toba Diharapkan dapat meningkatkan angka kunjungan wisatawan Tanpa merugikan masyarakat sekitar yang terdampak pengembangan kawasan Dalam kunjungan ke kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba baru-baru ini Anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan menyatakan Kendala atas pembebasan lahan masih terjadi untuk kawasan Danau Toba Pembangunan kawasan wisata harus memperhatikan masyarakat sekitar Untuk itu, Kepala Daerah, Otorita Danau Toba Serta Kementerian terkait harus mengamati secara serius Hal-hal yang bersinggungan dengan legalitas lahan Mengingat pembangunan ini ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Pembangunan itu jangan menihilkan masyarakat Apalagi dalam hal merugikan masyarakat Menanggapi hal ini, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Ari Prasetyo menyatakan Selama 3 tahun terakhir, hal yang menjadi fokus utama otorita ialah Aksesibilitas serta infrastruktur bagi Danau Toba Sehingga pemerintah pusat mengembangkan beberapa jalan tol Serta pelabuhan untuk menunjang daerah wisata ini Terkait masalah lahan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan kementerian Serta gubernur yang terkait dalam pembangunan daerah wisata ini Terutama terkait dengan isu lahan Dimana anggaran-anggaran dari pemerintah atau APBN dalam hal ini Seyogianya bisa segera direalisasikan Tetapi karena kendala lahan memang menjadi satu hal yang perlu kita selesaikan secara segera Dari Simalungun Provinsi Sumatera Utara Alda Gustari, Tifer Parlemen melaporkan Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong progres pembangunan rumah jabatan anggota Dapat dipacu sehingga dapat digunakan oleh anggota dewan Ditemui saat meninjau rumah jabatan anggota atau RJA Kalibata Wakil Ketua BURT Ahmad Timyati mendorong pembangunan di RJA Kalibata Baik dari progres maupun kualitas pembangunan Pimpinan BURT dan anggota akan terus memonitor progres pembangunan RJA Kalibata Dan meminta laporan konsultan mengenai kendala yang ditemui saat proses pembangunan khususnya unit baru Ahmad Timyati menyampaikan akan melakukan pengawasan dan mendorong ada aturan ketat Sehingga rumah jabatan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya Jangan sampai anggota pun kebingungan Kan ada yang sewa rumah, ada yang kontrak rumah, ada yang sewa apartemen, kontrak apartemen Ini kan mereka problem harus berapa lama lagi Karena biasanya si pemilik itu kan menyewakan tahunan atau 6 bulanan Nah ini yang harus dilihat Ahmad Timyati mendorong kawasan RJA Kalibata steril Serta didukung pengamanan yang ketat Sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anggota dewan Terkait adanya titik longsor di RJA Kalibata Ahmad Timyati meminta kementerian PUPR membantu melakukan perbaikan Untuk memastikan RJA Kalibata bebas banjir dan longsor Pakai set pel bisa, pakai penahan bisa, penahan TPT, tembok penahan tebing bisa Bagaimana supaya daerah perumahan Kalibata ini bebas aman dari banjir, bebas aman dari longsor Jalan-jalan infrastruktur di sekelilingnya juga bagus Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mempunyai skala prioritas dalam menggunakan APBN Karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Ditemui usaha rapat gabungan lintas Komisi DPR RI bersama pemerintah di gedung DPR RI Senai Jakarta Anggota Komisi 11 DPR RI, Eki Awal Muharam Mendorong pemerintah untuk memetakan permasalahan rakyat miskin Karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar Sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan Di sisi lain, Eki meminta pemerintah lebih selektif lagi Dalam hal penggunaan anggaran bukan justru menyalurkan PMN bagi BUMN Yang terbukti bermasalah dan bebebani negara Dengan jumlah APBN yang sudah 2.000 triliun harus mulai memetakan Mana yang kebutuhan pokok untuk rakyat banyak Mana yang sesungguhnya tidak begitu perlu Contoh misalnya, alangkah naifnya, alangkah paradoksnya Alangkah menyakiti bagi rakyat apabila pemerintah misalnya mengucurkan PMN Apabila pemerintah mengucurkan PMN kepada BUMN-BUMN yang sesungguhnya boprok Eki menjelaskan dengan keterbatasan anggaran Ia meminta pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi Dukungan BPJS untuk peserta BPJS kelas 3 dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga Dan mendorong pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh konsumsi rumah tangga Artinya apa? Peran masyarakat miskin ini apabila dia ditanggulangi BPJS oleh pemerintah Dan dia tidak mengalami kenaikan Maka konsumsi rumah tangganya akan bertambah Akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri Helmi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan Jangan kemana-mana pemirsa Karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Di antaranya datang dari Komisi 5 DPR RI Yang membahas pengalihan wawenang pembuatan SIM dan STNK Setelah jeda berikut ini Komisi 5 DPR RI menyampaikan Pengalihan wawenang penerbitan SIM dan STNK dari Polri Kepada Kementerian Perhubungan Memerlukan pembahasan yang lebih mendalam Ditemui dalam rapat pembahasan Revisi Undang-Undang No. 22 tahun 2019 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Di Gedung Nusantara DPR RI Senai, Jakarta Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyampaikan Sistem penerbitan SIM, STNK, dan BPKB di pihak kepolisian sudah berjalan Sehingga pengalihan wawenang ke Kemenhub akan menjadi pembahasan yang panjang Tentu yang bisa memberikan kesempurnaan kepada Undang-Undang ini sangat dibutuhkan Karena intinya adalah bukan persoalan siapa yang menerbitkan surat-surat atau administrasi Menyelesaikan administrasi, siapa yang melakukan penindakan Yang terpenting adalah memberikan pelayanan yang maksimal Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Nur Hayati menjelaskan Wacana pengalihan wawenang penerbitan SIM, STNK tersebut Terkait dana preservasi jalan yang masuk ke Polri Sedangkan wawenang pelaksanaannya berada di Kementerian PUPR Untuk itu, Komisi 5 DPR RI akan membahas Agar penerimaan dan penggunaan dana preservasi dapat dilakukan Dengan tepat dan sesuai ketentuan Karena ada dana preservasi jalan yang harus diberikan kepada Kementerian PUPR Untuk dana preservasi jalan Sementara PNBP-nya masuk di Polri sekarang ini Dan Komisi 5 tidak bisa mengawasi dana itu masuk kemana saja atau dipakai untuk apa saja Panja seleksi penerimaan CPNS 2019-2020 Komisi 2 DPR RI memastikan proses seleksi CPNS berjalan dengan baik Terbuka tanpa ada kecurangan Sehingga lulusan CPNS dapat menjadi pelayan publik yang berkualitas Profesional dan bebas dari perilaku korupsi Ditemui saat kunjungan ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Anggota Komisi 2 DPR RI, Enro Esyahman mengatakan Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan birokrasi yang bersih Diperlukan proses rekrutmen seleksi CPNS yang baik Agar menghasilkan SDM yang berkomitmen dan berkompetensi Menurut Enro, tugas seorang PNS memiliki tantangan yang besar Khususnya dalam menghadapi era pasar bebas dan industri 4.0 Dan juga kita ingin meyakinkan bahwa tidak terjadi penyimpangan Dalam artian seperti masa-masa lampau yaitu KKN dan sebagainya Kita ingin mendapatkan pegawai negeri, calon pegawai negeri atau birokrat Yang mumpuni di era pasar bebas dan era industri Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arwani Tomafi menegaskan Seleksi penerimaan CPNS harus berjalan secara terbuka dan adil Karena proses seleksi yang baik akan menghasilkan pegawai negeri yang profesional Berkompeten dan berkualitas Sehingga pelayanan publik semakin baik dan bersih dari korupsi Menghasilkan ASN yang betul-betul profesional, berkompeten, berkualitas Sehingga nanti imbasnya adalah pelayanan publik di masyarakat akan menjadi semakin lebih baik Dari Provinsi Riau, Hilman, Tivir Permain melaporkan Terkait kasus PHK sepihak di PT Indosat dan LKBN antara Komisi 9 DPR RI mengingatkan setiap upaya PHK harus dilakukan sesuai aturan perundangan yang berlaku Dan mendorong Kementerian Ketenaga Kerjaan menjadi mediator penyelesai kasus tersebut Ditemui saat audiensi dengan Serikat Pekerja PT Indosat dan LKBN antara Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta Anggota Komisi 9 DPR RI, Elva Hartati menilai Prosedur PHK PT Indosat dan LKBN antara cacat hukum Elva Hartati mendorong Serikat Pekerja untuk memperjuangkan hak para karyawan Selain itu, Kementerian Ketenaga Kerjaan juga perlu hadir Dan melakukan mediasi antara manajemen perusahaan dan Serikat Pekerja Harus memberitahu kepada pihak Kemenaker bahwasannya harus menjadi penengah Dan memanggil juga direksi-direksi perusahaan tersebut Agar supaya jangan sepihak memutus pihak tersebut Kasian mereka jadi pengangguran sekarang kan Anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifa Meminta Kementerian Ketenaga Kerjaan mengevaluasi perjanjian kerjasama PT Indosat dan LKBN antara Selain itu, Nur Nadlifa mendorong Serikat Pekerja untuk mengadakan komunikasi tripartit Agar setiap pihak dapat menyampaikan pendapatnya Mungkin perusahaan ada kesulitan apa, kesulitan apa Demi kepolisian atau AKPOL Saat mengunjungi AKPOL di Semarang, Jawa Tengah Aziz mengatakan jangan sampai sarana dan prasarana yang kurang memadai, berdampak, atau mengganggu Para Taruna AKPOL dalam menempuh pendidikan sebagai perwira polisi yang teladan DPR RI akan membawa masalah ini saat rapat kerja dengan Kapolri Meski begitu, Aziz mengapresiasi langkah Polri yang terus memperbaiki sistem penerimaan AKPOL Menjadi transparan dan akuntabel Merupakan tunas-tunas dari perwira-perwira tinggi Polri nantinya Kami menggarisbawahi bagaimana di Akademi AKPOL ini di bawah Kalimdiklat Untuk menjadi skala prioritas Baik dalam kedisiplinan, kemudian sarana-prasarana, fasilitas pendukung Sehingga dalam pembinaan AKPOL ini bisa menghasilkan suatu perwira-perwira Ataupun pejabat-pejabat Polri nanti kelak Sementara itu, Gubernur AKPOL, Irjen Polisi Viandar Menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPR RI untuk melihat langsung sarana dan prasarana di AKPOL DPR diharapkan bisa memperjuangkan kebutuhan AKPOL Polri sendiri sedang memperbaiki kurikulum pendidikan AKPOL Agar sesuai tantangan zaman, terutama perkembangan teknologi yang sangat cepat Dari aspek kurikulum kita mulai mengencangkan, memadatkan, dan menekankan kepada revolusi industri 4.0 Semuanya kita arahkan ke sana Karena tantangannya nanti ke sana juga Kalau kita masih konvensional, kalau ketinggalan nanti Kita ikut perkembangan di luaran, update selalu Dari aspek kurikulum, hanjar, maupun latihan-latihan di lapangan Dari Jawa Tengah, Rohim, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa kami masih memiliki banyak informasi lain dalam horta parlementariah, tetaplah bersama kami Anggota Komisi 5 DPR RI memisah, tetaplah bersama kami Peminta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Natuna harus menjadi prioritas pemerintah pusat Seperti penambahan jalan nasional, pipa air baku, dan bandara internasional Sehingga konektivitas semakin baik Saat program Parlemen bicara di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan Akses transportasi dari dan menuju Kabupaten Natuna masih sangat terbatas Baik jalur laut maupun jalur udara Padahal Natuna merupakan penghasil gas bumi terbesar di Indonesia Dan menjadi geopark nasional Dengan potensi sangat besar Sudah seharusnya pengembangan infrastruktur di Kabupaten Natuna diprioritaskan Berstatus jalan nasional di pulau-pulau itu masih sangat minim sekali Padahal mereka sangat membutuhkan itu Karena jarak tempoh dari satu tempat ke tempat yang lain Yang konsentrasi penduduknya besar itu masih sangat minim sekali Yang kedua, sebagian wilayah kepulauan itu membutuhkan bandara Termasuk Natuna itu Beberapa sudah dibangun di Mata, di Anambas sudah Sudah diresmikan Pak Menteri Sebentar lagi di Pulau Tambelan juga akan segera beroperasi Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni menjelaskan Potensi SDA dan pariwisata di Natuna sangat besar Perekonomian di Natuna bisa meningkat Jika pembangunan infrastruktur dilakukan secepatnya Seperti pembangunan bandara internasional, jembatan penghubung, dan jalan nasional Peningkatan perekonomian kerakyatan Jadi perlukan yang pertama adalah bandara internasional Kemudian yang kedua adalah jembatan penghubung Penyelesaian jalan nasional Dari Kepulauan Riau, tim TVR Parlemen melaporkan Panja Jiwasraya Komisi 6 DPR RI memprioritaskan upaya penyihatan asuransi Jiwasraya Bisa dilakukan secepatnya karena sebagai bentuk tanggung jawab korporasi kepada nasabah Baik pemegang polis asuransi maupun investasi saving plan Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah sudah menyusun sejumlah opsi Agar kondisi PT Asuransi Jiwasraya termasuk finansialnya membaik Jika kondisi perusahaan Jiwasraya telah membaik Tentunya bisa mengembalikan semua tunggakan polis kepada nasabah Yang diharapkan selesai hingga akhir Maret mendatang Tidak memunculkan lagi berbagai hal masalah yang tidak tuntas Memang wilayah ini adalah penyihatan PT Asuransi Jiwasraya Dengan target bagaimana pengembalian pemegang polis maupun saving plan Itu segera bisa dilakukan Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin Mengapresiasi keseriusan pemerintah menyelesaikan kasus Jiwasraya Melalui sejumlah opsi yang disampaikan pada DPR RI DPR dan pemerintah akan memutuskan opsi pengembalian dana nasabah Jiwasraya Serta proses penyihatan terhadap seluruh asuransi BUMN Opsi yang dilakukan itu adalah opsi yang baik menyelesaikan dana nasabah Yang justifying plan maupun yang tradisional Maupun bagaimana proses penyihatan daripada asuransi kita Asuransi kita ini supaya sehat ke depan seperti apa Mario dan Aang TVR Parlemen melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur menyambut hasil survei terbaru Dari Lembaga Survei Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia Yang dirilis pada Februari 2020 Berdasarkan data tingkat kepercayaan publik terhadap DPR naik menjadi 50,6% Dari sebelumnya berkisar di angka 40% pada tahun lalu Ditemui usai menjadi pembicara utama dalam seminar Mahkamah Kehormatan Dewan Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur Kinerja DPR direspon positif oleh publik Ia berharap hasil tersebut dapat memaju seluruh anggota DPR Agar bekerja lebih keras demi memperjuangkan kepentingan rakyat Mulai bulan Januari ini sudah naik jadi 50,5% Ada kepercayaan dari publik kepada lembaga DPR Untuk bisa memperbaiki kinerjanya Jadi saya harap tentu saja ini tidak bisa dilakukan seorang diri Tapi harus bersama-sama bergotong royong Dan untuk melakukan itu tentu saja salah satunya ada di MKD Ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh anggota Dewan Anggota DPR RI Imam Suroso menyatakan Kewenangan MKD periode ini tidak terbatas Hanya melakukan penyelidikan dan verifikasi Atas pengaduan terhadap anggota Tetapi juga dapat melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan Yang bertujuan untuk mendisiplinkan seluruh anggota Dewan Serta menjaga maruah lembaga parlemen Fungsi pengawasan, fungsi gagum, dan untuk pembinaan teman-teman DPR RI Agar kinerjanya lebih bagus Bekerja untuk rakyat, untuk bangsa, dan untuk negara Fajar Ilhamidando di TVR Parlemen melaporkan Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI Yang sudah kami susun dalam warta parlementaria Saya Nadia Kanaya beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda